selamat menikmati selain enak juga sangat bagus manfaatnya untuk tubuh kita karena di dalam jantung pisang ini mengandung banyak vitamin dan protein oke bahan-bahannya sangat simple dan mudah untuk memasaknya apa-apa aja bahannya dan bagaimana proses pembuatannya yuk kita langsung saja masak untuk masak tumis jantung pisang disini saya punya semua bahannya ini ada 2 banana hearts atau jantung pisang 15 buah green small chili 6 butir onion 3 garlic 1 buah tomato and then 8 batang red chili 50 gram ikan teri 1 sendok makan brown sugar brown sugar bisa diganti dengan white sugar jadi jika tidak punya gula merah bisa diganti dengan gula putih salt atau garam blephoring atau penyedap untuk salt and blephoring saya akan pakai secukupnya saja oke oke selanjutnya saya akan bersihkan untuk banana hearts saya akan kupas kulitnya oke jantung pisangnya sudah selesai saya bersihin seperti ini oke disini saya sudah didihkan secukupnya air di dalam pan saya akan kasih sedikit salt atau garam selanjutnya saya akan potong-potong jantung pisangnya dan saya rebus di dalam panci ini oke rebus jantung pisangnya hingga lembut dan empuk menjelang jantung pisangnya ini masak selanjutnya saya akan slice untuk bumbu-bumbunya oke untuk bumbu-bumbunya sudah selesai saya slice seperti ini untuk semua bahan bumbu boleh di slice seperti ini dan boleh semua bahan dihaluskan jadi tergantung dari kesukaan kita saya lebih suka di slice seperti ini oke jantung pisangnya sudah masak sudah lembut dan empuk saya akan saring saya saya akan pisahkan jantung pisangnya dari airnya ini saya akan selanjutnya saya akan menumis jantung pisangnya disini saya sudah siapin cauldron atau pen bisa kita pakai disini saya pakai cauldron atau kuali saya akan kasih secukupnya batch table oil ya segini atau minyak sayur ya batch table oil atau minyak sayur why the batch table oil is hard oke the batch table oil is hard saya akan masukkan atau saya akan tumis untuk garlic green small chili red chili tomato and onion pertama-tama saya akan tumis dulu red onion dan garlic tumis bawang merah dan bawang putih hingga berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma yang sedap kita tunggu hingga bawang merah dan bawang putihnya masak kecoklatan oke onion and garlicnya sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang sangat sedap selanjutnya selanjutnya saya akan masukkan green small chili and then red chili masak hingga cabai merah dan cabai kecilnya layu kemudian saya masukkan pomidonya wow aromanya sangat enak sekali aroma dari garlic dan onion itu begitu sedap oke saya akan masukkan untuk brown sugar atau gula merah kita harus masukkan bersamaan dengan bumbu ini supaya brown sugar ini larut oke kita tunggu sebentar lagi hingga brown sugar larut oke ini brown sugar sudah larut dan selanjutnya saya akan masukkan untuk benana hot atau jantung pisangnya aduk tinggal bumbu dan benana hot atau jantung pisangnya ini tersampur merata masukkan sedikit white water selanjutnya saya akan masukkan untuk ikan terinya saya akan masukkan blep pouring atau penyedap secukupnya atau garam secukupnya aduk supaya blep pouring dan meresap ke dalam banana hot oke ini kita tunggu sebentar lagi sebentar lagi tumis jantung pisangnya akan masak oke tumis jantung pisang sudah jadi dan sudah masak selamat mencoba semoga ini bermanfaat selamat selamat Terima kasih telah menonton